Bagaimana caranya merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berbeda atau pembelajaran terdiferensiasi atau yang disebut juga dengan differentiated instructions. Saya akan berbagi tentang merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kegiatan membaca dengan topik mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung bagi siswa kelas 4. Strategi yang digunakan di dalam video ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk siswa kelas 4, 5, 6 atau SMP ya. Saya akan membuat dua buah video. Video pertama yang akan teman-teman saksikan berisikan tentang informasi bagaimana caranya teman-teman dapat merencanakan skenario pembelajaran atau langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan ketika mengajarkan bagaimana cara mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Di video kedua, teman-teman nantinya akan melihat saya melakukan simulasi atau roleplay bagaimana ketika kegiatan ini diberikan kepada siswa. Ya teman-teman, baru di kanal Youtube saya ini, saya mohon perkenannya untuk mengklik tanda subscribe dan juga tanda lonceng sehingga ketika saya mengupload video-video baru yang terkait dengan strategi pembelajaran, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda like dan juga memberikan saran, feedback, dan komentar di kolom komentar. Nah teman-teman, jika teman-teman merasa bahwa akan ada banyak guru lain yang bisa memetik manfaat dari video perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran terdiferensiasi ini, maka monggo loh kalau teman-teman mau mengklik tanda share, kemudian share link video ini ke kolega-kolega yang lain. Atau bisa juga klik share, kemudian share link video ini di social media yang teman-teman punya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Evi Sayono. Di pagi hari ini saya akan sedikit share tentang bagaimana caranya merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan mata pelajaran IPA. Ini atas request dari beberapa teman guru di Kalimantan Utara tentang bagaimana caranya teman-teman guru bisa mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi mengajar pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda atau differentiated instructions. Saya akan membagi dua video ini. Yang video pertama adalah tentang perencanaannya. Lalu video kedua akan berisi tentang simulasi di mana saya akan bermain peran pura-pura mengajar untuk dua kelompok. Baik teman-teman, kita mulai yuk. Jadi sesi share ini saya beri judul mengidentifikasi gagasan pokok pada teks informatif non-fiksi. Jadi ini adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 dan keterampilan yang akan diajarkan adalah keterampilan membaca, khususnya mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dalam video ini teman-teman akan mendengarkan bagaimana caranya teman-teman bisa membuat skenario mengajar. Jadi skenario mengajar ini berisikan langkah-langkah apa saja yang akan teman-teman persiapkan, manakala teman-teman akan mengajarkan kegiatan ini. Jadi yang akan diajarkan adalah pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan yang akan diajarkan adalah membaca, dan topiknya adalah bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Saya menggunakan kurikulum kondisi khusus mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Kompetensi dasar yang akan saya gunakan adalah Kompetensi dasar 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kompetensi dasar 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Namun yang akan saya fokuskan di bagian kompetensi dasar 3.1 ini, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dalam hal ini saya akan menggunakan teks dalam bentuk tertulis. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai mengajar, apa saja sih yang harus diketahui guru sebelum kita mulai mengajar? Ya, silakan di-pause dulu atau di-jedah videonya, kemudian teman-teman dapat menjawab pertanyaan saya ini. Setelah teman-teman menjawab pertanyaan saya, maka videonya bisa dinyalakan kembali. Baik, jadi teman-teman, apa yang harus kita ketahui sebelum kita mulai mengajarkan keterampilan membaca ini, yaitu mencari gagasan pokok? Apa sih yang harus kita ketahui ya? Yang pertama harus kita ketahui adalah kesiapan membaca siswa di kelas kita. Jadi kan anak-anak sudah BDR nih, atau belajar dari rumah selama beberapa saat, sekarang sudah masuk ke kelas 4, apakah kita yakin anak-anak semuanya sudah bisa mencari gagasan pokok atau belum? Kita harus tahu kesiapannya mereka ya. Sudah siap belum mereka belajar mencari gagasan pokok? Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kita sebagai guru dapat mengetahui kesiapan membaca siswa kita di kelas? Nah, satu-satunya cara adalah kita akan melakukan pre-assessment atau penilaian formatif membaca. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pre-assessment atau penilaian formatif membaca, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan teks non-fiksi atau teks informatif. Kita siapkan dulu teks non-fiksinya seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita akan meminta siswa kita untuk membaca. Membaca teks yang kita siapkan tadi dan kita akan mengidentifikasi, kita akan melihat kemampuan siswa dalam mengidentifikasi apa yang menjadi gagasan pokok dan apa yang menjadi gagasan pendukung pada teks yang kita berikan pada anak. Kemudian, kita akan mengidentifikasi siswa mana saja yang sudah bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dan siswa mana saja yang belum siap mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks informasi. Jadi, inilah langkah-langkahnya ada empat ya teman-teman ya. Melakukan penilaian formatif membaca, kemudian memberikan teks informatif atau non-fiksi, kemudian yang ketiga, kita minta siswa untuk membaca, lalu kemudian kita sebagai guru dapat mengidentifikasi kesiapannya siswa kita itu ada di mana? Apakah mereka sudah bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung atau belum? Baik, teman-teman, mari kita lanjut. Nah, di sini saya menggunakan teks informatif yang saya ambil dari modul literasi dan numerasi Kemdikbud. Jadi, di sana banyak sekali teks-teks ya, baik teks untuk non-fiksi maupun fiksi. Nah, ini saya ambil dari modul literasi dan numerasi Kemdikbud, kelas 4, tema 3, sistem tubuh, subtema 1, sistem gerak. Teksnya pendek saja, saya hanya mengambil sebagian. Saya mengambil teks yang berjudul Rangka adalah pelindung. Contohnya seperti ini, saya bacakan ya teman-teman. Rangka adalah pelindung. Taukah kamu, rangka melindungi organ dalam seperti rumah yang berfungsi untuk melindungimu dari panas dan hujan. Rangka membuat tubuh manusia berdiri tegak dan memiliki bentuk yang sempurna. Bayangkan, jika tubuh manusia tidak memiliki rangka. Mungkin tubuh manusia akan meliup dan melengkung seperti karet. Menyeramkan ya. Selain itu, fungsi terpenting rangka adalah sebagai pelindung bagi organ dalam manusia. Pernahkah kamu melihat buah atau barang-barang lain berada dalam kemasan supaya tetap bersih, aman, dan tidak mudah rusak? Seperti itulah rangka menjaga organ tubuh. Nah, ini adalah teks yang saya siapkan. Kemudian, teks ini akan saya berikan kepada siswa saya. Nah, setelah saya berikan kepada siswa saya, maka siswa saya akan membacanya. Setelah siswa selesai membaca, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka agar saya bisa mengetahui apakah siswa saya tersebut sudah bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung atau belum. Misalnya, contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Nah, setelah saya meminta siswa untuk membaca, lalu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, maka saya akan melakukan pemetaan. Di sini contohnya seperti ini. Setelah saya melakukan peril informatif, ternyata di kelas saya, di kelas 4, ada dua kelompok siswa dengan kesiapan membaca yang berbeda. Misalnya, di kelompok 1 adalah siswa yang masih membutuhkan bantuan untuk bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini saya beri nama kelompok 1. Tapi nanti pengelompokannya, teman-teman bebas ya, mau buat nama pengelompokannya seperti apa. Ini hanya contoh saja. Nah, ternyata, siswa saya yang ada di kelompok 1 itu ada 8 orang. Yang pertama, Marimar, Rudolfo, Rida, Lydia, Bela, Surya, Gati, dan Suneo. Ini adalah 8 orang siswa saya yang masih membutuhkan bantuan untuk dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini artinya, anak-anak pada kelompok 1 masih belum mahir, masih belum bisa untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berikutnya, ternyata di kelas saya ada juga siswa yang sudah bisa untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada 8 orang rupanya yang sudah bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, ada Surti Kanti, dua, Ichigo, lalu ada Vincenzo, ada Siwon, ada Jenny, ada Lisa, Rose, dan Evelina. Jadi, yang ini, kelompok 2, saya beri nama kelompok 2, ini adalah anak-anak yang sudah bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah saya memiliki pemetaan kesiapan membaca siswa saya, maka selanjutnya akan saya pikirkan adalah kegiatan belajar apa ya yang bisa saya lakukan untuk membuat kelompok 1 jadi bisa untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan, kegiatan apa sih? Kegiatan belajar apa sih yang bisa saya kasih ke anak-anak saya di kelompok 2? Agar kelompok 2 bisa menjadi lebih mahir atau semakin mahir dalam mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, saya mikirin dua kegiatan. Yang satu, untuk kelompok 1, siswa yang dari tidak bisa supaya bisa. Lalu, kegiatan yang kedua, saya akan memikirkan kegiatan belajar untuk anak-anak yang sudah bisa menjadi lebih bisa. Itu akan saya pikirkan ya. Baik, kita lanjut. Baik, teman-teman. Jadi, tadi setelah kita berhasil mendapatkan pemetaan kesiapan membaca siswa, kita sudah mengetahui bahwa siswa di kelas 4 ada dua kesiapan membaca yang berbeda. Yang satu, sangat membutuhkan bantuan guru. Lalu, kelompok berikutnya adalah anak-anak yang sudah mampu mencari gagasan pokok. Nah, sekarang, saya akan memikirkan atau merencanakan kegiatan belajar menggunakan mini lesson membaca. Jadi, saya akan membuat kegiatan mini lesson membaca untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Mini lesson membaca untuk kelompok 1, yaitu membaca perkalimat dan mengidentifikasi kalimat topik. Masih di kelompok 1, saya akan memberikan kegiatan belajar membaca satu paragraf dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kenapa saya merencanakan pembelajaran untuk kelompok 1? Mulainya kok dari mengidentifikasi kalimat topik dulu ya? Mulainya kenapa dari kalimat? Padahal di kulikulum tadi, mereka harusnya bisa langsung mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, saya membuatnya dari bawah dulu ya, karena ternyata kelompok 1 kan masih butuh banyak dukungan guru untuk bisa mengetahui gagasan pokok. Nah, ceritanya saya mendapatkan gambaran ketika memberikan penilaian formatif membaca, saya baru tahu ternyata anak saya belum bisa untuk mencari gagasan pokok. ini adalah gagasan pokok misalnya. Di bawah gagasan pokok itu ada memahami kalimat dulu. Jadi, saya akan mulai dari level yang di bawahnya dulu nih. Kasih tahu dulu, ini adalah membaca kalimat dulu ya. Memahami arti kalimat, baru kemudian setelah mereka paham, saya kasih lagi satu level di atasnya. Satu level di atasnya adalah mencari tahu gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, ini yang untuk kelompok satu. Karena mereka belum siap. Nah, yang untuk kelompok dua, saya akan langsung memberikan teks pendek. Teks pendeknya juga terdiri dari dua atau tiga paragraf langsung. Agar mereka bisa mencari tahu gagasan pendukung dan gagasan pokok pada teks tersebut. Nah, sekarang saya akan minta bantuan teman-teman untuk bisa mengidentifikasi apa sih perbedaannya antara kegiatan belajar untuk kelompok satu dan kelompok dua. Silahkan videonya dijeda dulu, di-pause, dihentikan, lalu teman-teman dapat mengamati slide yang ini. Lalu mengidentifikasi perbedaannya. Silahkan di-pause. Baik, teman-teman, betul sekali ya. Jadi, untuk kegiatan kelompok dua, mereka langsung diberikan teks pendek. Teks pendeknya berisi dari dua, tiga paragraf. Sementara untuk kelompok satu, kita akan mulai satu level di bawahnya dulu. Kita perkuat yang diakarnya dulu. Fondasinya kita perkuat, yaitu mengenali kalimat topik, kalimat topik, kita mulai dari memahami kalimat, baru membaca paragraf. Satu paragraf dulu, ini yang untuk kelompok satu. Kita akan memperkuat fondasinya, baru nanti setelah fondasinya kuat, kita kasih lagi yang paragraf. Kalau paragraf sudah kuat, maka bukan tidak mungkin di pertemuan berikutnya, anak di kelompok satu akan diberikan kegiatan yang lebih menantang lagi. Baik, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang kita akan mulai merencanakan kegiatan belajar atau mini lesson untuk kelompok satu, yaitu kelompok yang masih membutuhkan bantuan untuk bisa memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf informatif atau non-fiksi. Baik, teman-teman, ini adalah seperti skenario mengajar ya, yang berisikan langkah-langkah mini lesson untuk mengajarkan membaca bagi kelompok satu. Nah, perlu diingat, teman-teman, yang namanya mini lesson itu berarti kita sebagai guru mengajarkan langsung secara eksplisit skill atau keterampilan yang mau kita ajarin ke siswa. Disebut mini lesson, mini, itu karena ketika kita mengajar, kita hanya mengajar kepada sedikit siswa, mungkin 8 orang maksimum ya. Kemudian disebut mini, itu karena waktunya itu pendek. Jadi, mungkin kita bisa mengajarkan keterampilan ini antara 10 sampai 15 menit untuk siswa SD. Untuk siswa SMP mungkin bisa antara 20 sampai 25 menit. Itu maksimum ya. Jadi, itu teman-teman, disebut mini lesson karena satu, jumlah siswa yang kita ajar sedikit, kedua, waktu yang kita gunakan untuk mengajar juga pendek. Itu kenapa disebut dengan mini lesson. Kenapa harus menggunakan mini lesson? Ya, karena mini lesson itu memberikan kesempatan pada kita sebagai guru untuk mengajarkan secara eksplisit atau mengajarkan secara langsung kepada siswa. Dan kalau siswanya sedikit, maka kita akan bisa tahu dengan jelas siswa-siswa mana saja yang harus kita fokuskan. Kita akan tahu dengan jelas perkembangan dari setiap siswa. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, jadi ini langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita memberikan mini lesson untuk mengajarkan kegiatan membaca bagi kelompok satu. Jadi, perlu diingat bahwa kelompok satu adalah kelompok yang masih membutuhkan bantuan guru. Yang pertama, kita akan mencari teks pendek yang sesuai untuk kelompok satu. Berikutnya, kita akan memotong paragraf tersebut atau teks pendek tersebut ke dalam beberapa kalimat. Nanti akan saya contohkan. Lalu berikutnya, langkah ketiga, kita sebagai guru dan siswa akan membaca bersama-sama kalimat-kalimat tersebut. Langkah keempat, siswa dan guru akan bersama-sama mengidentifikasi topik atau hal penting yang akan disampaikan pada kalimat tersebut. selanjutnya, kita akan mengulangi langkah yang sama dengan menggunakan tiga atau empat kalimat yang berbeda. Lalu, guru dan siswa akan membaca bersama sebuah paragraf dan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, siswa akan kita minta untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan grafik pengorganisasi jenis jaring laba-laba. Seperti apa bentuknya nanti akan saya informasikan di slide-slide setelah ini. Lalu, berikutnya langkah terakhir adalah mengulangi langkah-langkah dari mulai membaca kalimat lalu membaca paragraf dan terakhir menuliskan informasi yang dibaca dengan menggunakan pengorganisasi grafis atau graphic organizers jenis jaring laba-laba. Nah, ini bentuk jaring laba-laba seperti ini ya. Jadi, nanti topik utamanya akan ditulis di tengah. Topik-topik pendukungnya akan ditulis di lingkaran-lingkaran yang di luar yang lebih kecil. Baik, teman-teman. Ini adalah langkah-langkah merencanakan mini lesson membaca untuk kelompok satu. Jadi, sebelum kita mulai membaca kalimat, kita akan terlebih dahulu membahas beberapa kata penting yang muncul pada kalimat atau teks yang akan kita berikan pada siswa kelompok satu. Misalnya di sini, karena saya menggunakan teks pendek atau paragraf tentang jenis-jenis hewan yaitu omnivora, karnivora, herbivora, dan lain-lain, maka saya akan terlebih dahulu memperkenalkan kata-kata seperti omnivora, karnivora, herbivora, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Saya akan menunjukkan beberapa gambar terlebih dahulu baru kemudian kita bahas kata-katanya bersama-sama dengan siswa. Setelah kita bahas kata-kata ini, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Nah, ini dia. Ini adalah satu buah paragraf yang nantinya akan saya ajarkan kepada siswa bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ini. tapi saya tidak langsung memberikan satu paragraf penuh. Saya akan memotong-motong paragraf ini menjadi beberapa kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Di kalimat pertama itu ada kalimat hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Kalimat kedua, ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Kalimat ketiga, gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. Kalimat berikutnya, contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Nah, paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat ya, teman-teman. Saya kemudian akan mengambil kalimat pertama. Kalimat pertamanya adalah hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Nah, kalimat ini akan saya ambil lalu saya salin saya tuliskan kembali di karton manila atau kertas biasa apapun. Mungkin karton manilanya akan panjang seperti ini ya. Lalu saya tuliskan kalimat satu di situ. Kalimat keduanya juga demikian. Saya akan menuliskan kalimat kedua pada sentence strip yang lain. Sentence strip itu kartu panjang bisa dibuat dari karton manila. Kalimat kedua akan saya tulis di karton panjang itu, kalimat ketiga juga, dan seterusnya. Jadi, akan ada empat atau lima karton manila yang sudah digunting panjang-panjang. Setiap karton manila yang panjang itu akan saya tulisi satu buah kalimat. selanjutnya, karton yang tadi sudah kita tulisi, yang panjang-panjang tadi, itu akan kita berikan kepada siswa. Satu-satu ya. Satu siswa punya satu sentence strip. Satu siswa punya satu kartu panjang. Dalam kartu panjang itu tertulis kalimat, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Laka selanjutnya, saya dan siswa akan membaca kalimat ini bersama-sama. Kita baca sama-sama, baru kemudian, kalau mau di-extend juga bisa, kita sebagai guru bisa meminta salah satu siswa untuk membacakan kalimat ini. Pastikan bahwa semua siswa membaca ya. Nah, kemudian, guru bisa bertanya kepada siswa setelah membaca bersama kalimat ini dan setelah siswa membaca secara mandiri kalimat ini juga. Kita bisa bertanya kepada siswa. Pertanyaannya bisa seperti ini. Ini bebas ya, tapi ini ada contoh dari saya. Anak-anak, kalimat ini bercerita tentang apa? Kita akan bertanya seperti itu ke anak-anak. Kemudian, kemungkinan jawaban dari siswa, siswa akan menjawab kira-kira seperti ini. Karnivora itu adalah pemangsa yang memangsa hewan lain. Nah, kemungkinan besar jawaban siswa akan seperti itu ya. Kalau sudah selesai, maka kita akan memberikan sentence strip atau kartu panjang yang terbuat dari karton yang sudah ditulisi kalimat kedua. Nah, kalimat keduanya seperti ini. Di karton akan saya tulis, ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Saya akan membaca dulu, baru kemudian bisa saya extend saya dan siswa membaca bersama. Lalu berikutnya, saya akan menunjuk salah satu orang untuk membaca kalimat kedua ini yang ada dalam kartu panjang tadi ya. Nah, setelah kegiatan membaca selesai, maka saya akan bertanya kepada siswa saya. Kalimat ini bercerita tentang apa? Nah, kemungkinan jawaban siswa, siswa itu akan menjawab karnivora itu punya gigi taring, gigi taringnya kuat dan tajam. Gitu ya. Kita bisa mengarahkan agar siswa menjawab dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri tanpa mengkopi atau menyalin jawaban yang ada di paragraf. Minta mereka untuk menggunakan kalimat sendiri. Kalau sudah selesai, maka saya akan memberikan kalimat berikutnya. Jadi, saya akan memberikan kartu panjang ketiga atau sentence strip ketiga di mana di kartu panjang itu sudah tertulis kalimat ketiga. Yaitu, ini ya, gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. saya akan membaca terlebih dahulu kalimat ini, baru kemudian saya akan meminta salah satu siswa bisa bergiliran, saya akan meminta salah satu siswa untuk membaca ulang kalimat ini. Setelah semua membaca secara mandiri, baru kemudian saya akan bertanya kepada siswa saya, kalimat ketiga ini bercerita tentang apa? Nah, kemungkinan jawaban dari siswa, kalimat ketiga ini bercerita tentang fungsi gigi taring yang fungsinya untuk mencabik daging yang menjadi makanannya. Kita bisa arahkan kepada siswa untuk memformulasikan kalimat dengan menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa mengkopi atau menyalin dari paragraf. Nah, berikutnya, nah, berikutnya ini ada kalimat terakhir ya, kalimat terakhir atau kalimat keempat, kita akan memberikan kembali sentence strip atau kartu panjang di mana di kartu panjang itu sudah tertulis kalimat keempat dari paragraf pendek ini. Kalimat keempatnya berbunyi, contoh hewan karnifora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Nah, saya akan membacakan kalimat ini terlebih dahulu, baru kemudian saya akan meminta siswa yang lain untuk membacakannya bagi saya dan teman-temannya dalam kelompok. Setelah satu siswa membaca, saya akan memberikan kesempatan atau waktu bagi siswa dalam kelompok satu untuk membaca kalimat ini secara mandiri, mungkin dalam waktu satu menit ya. Mereka bisa baca sendiri dengan senyap, baru kemudian saya akan bertanya kepada mereka, anak-anak, kalimat keempat ini akan bercerita tentang apa? Nah, kemungkinan jawaban siswa adalah anjing, kucing, macan, singa, itu adalah contoh karnifora. Again, ingatkan lagi pada siswa untuk bisa menjawab menggunakan kalimatnya sendiri tanpa mengkopi dari paragraf. Nah, baik teman-teman, setelah seluruh kalimat diberikan kepada siswa, sekarang saatnya guru memberikan satu paragraf full kepada siswa. Jadi, masing-masing, masing-masing siswa akan mendapatkan satu kertas yang berisikan paragraf ini. Saya akan bacakan ulang isi paragrafnya yang tadi dalam kalimat-kalimat itu ya. Hewan karnifora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. Contoh hewan karnifora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Jadi, ini satu paragraf full kita berikan kepada siswa ya. Nah, kemudian paragraf ini akan dibaca bersama siswa. Guru dan siswa akan membacanya bersama. Atau bisa juga dengan cara lain, pertama guru membaca kalimat 1, lalu kalimat 2, guru meminta siswa A untuk membaca. Lalu kalimat ketiga akan dibaca oleh siswa B. Kalimat berikutnya akan dibaca oleh siswa C. dan seterusnya. Nah, setelah kegiatan membaca dilakukan, kita dapat bertanya kepada siswa. Kira-kira paragraf ini isinya bercerita tentang apa? Kita tanyakan seperti itu kepada siswa, lalu kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi, ketika menjawab, tampung saja semua jawaban dulu. Jangan disalahkan dulu ya. Dengarkan dulu semua jawaban siswa. kalau memungkinkan ada papan tulis, guru juga bisa menuliskan jawaban siswa pada papan tulis. Setelah siswa diberikan kesempatan untuk menjawab, guru kemudian dapat menyimpulkan dan memberikan jawaban yang benar. Misalnya, baik anak-anak, paragraf ini gagasan pokoknya adalah karnivora adalah binatang predator yang memangsa hewan lain. Beritahukan kepada siswa untuk menggunakan kalimat sendiri ketika mereka menginformasikan gagasan pokoknya. Nah, setelah gagasan pokok kita beritahukan jawaban yang benar kepada siswa, maka kita bisa meminta siswa untuk menuliskan gagasan pokok tersebut di kertas mereka masing-masing. Selanjutnya, kita akan bertanya kepada siswa. Nah, kira-kira pada paragraf ini informasi penting apa yang ada di paragraf ini dan mendukung gagasan pokok. Yaitu gagasan pokok bahwa ini adalah hewan predator yang memangsa hewan lain. Ada informasi penting lain apa sih yang terdapat pada paragraf ini? Kita beritahukan kepada siswa bahwa nah, itu adalah gagasan pendukung namanya. Lalu, kita beritahukan kepada siswa gagasan pendukungnya apa saja. Misalnya, tadi gagasan pendukungnya adalah karena memangsa hewan lain, karnivora punya gigi taring yang tajam dan kuat. Lalu, gagasan pendukung berikutnya, gagasan pendukung kedua, fungsi gigi taring adalah untuk mencabik. Lalu, gagasan pendukung berikutnya adalah contoh hewan karnivora seperti anjing, macan, singa, dan lain-lain. Setelah kita menginformasikan gagasan pendukungnya, kita bisa meminta siswa untuk menuliskan gagasan pendukung tersebut dalam kertas siswa masing-masing. Nah, selanjutnya, setelah siswa mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita akan minta siswa untuk mencatat, untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung atau informasi-informasi penting dalam paragraf teks informasi ini dengan menggunakan ringkasan, dengan cara meringkas. Meringkasnya dengan grafik pengorganisasi atau grafik organisers yang berbentuk jaring laba-laba. Kenapa kita mengajari siswa untuk meringkas dengan menggunakan jaring laba-laba? Nah, ini adalah skill atau keterampilan yang akan siswa pakai sampai mereka dewasa kelak ya. Ketika mereka membaca nantinya, teks apapun itu yang mereka baca, nantinya mereka akan terbiasa mengorganis atau mengatur apa yang sudah mereka baca di sini ya, di otaknya mereka. Jadi, nanti mereka akan terbiasa lama-lama cari gagasan pokoknya dulu, baru informasi-informasi pendukungnya. Jadi, nanti ketika dewasa mereka sudah terbiasa meringkas, bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi nanti terbiasa untuk membaca, kemudian meringkas di kepalanya mereka sendiri. Jadi, lebih terorganis atau lebih teratur informasinya ketika mereka membaca. Nah, berikutnya kita akan mengajarkan kepada siswa bagaimana cara meringkas informasi yang sudah dibaca dengan menggunakan pengorganisasi grafis atau graphic organizers jenis jaring laba-laba atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya spider web. Nah, kita akan meminta siswa membuat satu lingkaran besar, lalu di lingkaran tersebut kita akan menuliskan topik utama dari paragraf yang sudah dibaca. Nah, tadi kita bisa memberi contoh ya, karena tadi topiknya adalah tentang karnivora, kita akan menginformasikan kepada anak. Begini cara mengajarkannya. Nah, anak-anak tadi topik yang kita baca adalah tentang hewan karnivora. Maka kita akan menuliskan kata karnivora dalam sebuah lingkaran ya, anak-anak ya. Seperti ini. Lalu berikutnya, nah tadi kita sudah tahu ya bahwa definisi dari karnivora adalah binatang predator yang memangsa hewan lain. Nah, definisinya kita tulis di lingkaran berikutnya, di lingkaran kedua. Nah, terus kita tulis lagi. Kita bisa tanyakan ini ke anak-anak ya. Anak-anak, tadi ciri-ciri dari hewan karnivora apa yang pertama? Punya apa dia? Iya, betul. Punya gigi taring yang kuat dan tajam. Punya gigi taring yang kuat dan tajam. Apa lagi yang kita bisa baca dari paragraf tadi, nak? Oh, ternyata ada fungsinya ya, fungsi gigi taring ini untuk mencabik. Kita buat lingkaran satu lagi, kita tulis di sini, fungsi gigi taring mencabik daging. Kita informasikan kepada anak bahwa kata-kata atau yang tertulis pada grafis pengorganisasi ini, kata-katanya mesti singkat. Sehingga muat ya di dalam ini ya, di dalam lingkaran-lingkarannya. Singkat supaya kita nanti mudah mengingatnya. Berikutnya, nah ini kita masih bicara tentang karnivora ya. contoh hewan karnivora adalah anjing, macan, dan singa, dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai. Kita memberikan contoh kepada siswa. Kita selanjutnya dapat meminta siswa untuk menggambar pengorganisasi grafis yang sudah kita contohkan. Di kertasnya mereka masing-masing, mereka akan tulis. Nah, selanjutnya, kita akan mengulangi langkah-langkah yang di awal tadi ya, mulai dari membaca kalimat dalam sentence strip atau kartu-kartu kalimat, kemudian membaca bersama, kemudian membaca paragraf, sampai akhirnya membuat pengorganisasi grafis, meringkas dengan membuat pengorganisasi grafis. Itu diulang lagi. Dengan menggunakan teks yang berbeda tentunya. Kita bisa menggunakan paragraf yang lain, kita potong-potong lagi dalam sebuah kalimat, kemudian kita minta siswa membaca bersama-sama, lalu membaca paragrafnya, lalu meringkas paragraf tersebut dalam pengorganisasi grafis. Akan baik rasanya kalau siswa dapat berlatih dengan menggunakan dua atau tiga paragraf ya. Satu paragraf yang pertama tadi, kita bisa bahas bersama-sama. Paragraf kedua, kita bisa bahas bersama-sama. Paragraf ketiga, anak-anak bisa melakukannya sendiri, tanpa didampingi guru. Guru hanya melihat saja. Baik, teman-teman, itu adalah perencanaan mini lesson untuk mengajarkan keterampilan membaca, khususnya untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini adalah untuk kelompok mini lesson ke satu, yang ditujukan bagi siswa yang masih membutuhkan bantuan. Baik, teman-teman, saya akan mengakhiri dulu kegiatan merencanakan kegiatan belajar atau mini lesson untuk kelompok satu. Nah, selanjutnya, untuk sambungannya, yaitu video merencanakan kegiatan belajar atau mini lesson untuk kelompok dua akan ada di video bagian kedua. Silakan, teman-teman, nanti browse di YouTube-nya dan cari channel YouTube saya dan cari video kedua untuk merencanakan kegiatan belajar. Kelompok dua. Baik, teman-teman, demikian adalah video sesi sharing saya tentang bagaimana merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengajarkan keterampilan membaca, khususnya untuk topik mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bagi yang tadi belum sempat subscribe, mau ngelolos, silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh share link video ini untuk rekan-rekan guru yang lain ya. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Sayono. Daaah!